Intro Terima kasih teman-teman sudah hadir buang waktu disini Sudah dilihat selama ini saya tidak bicara Begitu banyak pukulan bertubi-tubi Dimana saya tetap diam Saya merasa semua yang harus dibicarakan Di dalam pengadilan Tidak patut saya jawab di luar pengadilan Saya kasih sedikit nih Kalau pembalap itu Balapan di sirkuit Kalau pembalap tidak balapan di sirkuit Balapan di jalan dia pembalap liar Kalau petinju meninju orang Di dalam ring tinju Kalau dia tinju orang Di luar yang tinju Dia preman Kalau pengacara Bekerja di kantor polisi Di kejaksaan dan di pengadilan Kalau dia tidak bekerja disitu Tapi ada di medsos Dia adalah Ban silahkan guruskan Bukan Tampil Ban tampil Jadi mesti tahu nih Pengacara kerja polisi kejaksaan pengadilan Oke Sekarang saya Kenapa saya mau bicara Karena pihak sana Lawyer yang katanya lawyer Yang seharusnya tahu etika Itu tidak membawa-bawa Mertua saya Yang saya cintai Selama 22 tahun Saya yang urus mertua saya itu Saya tahu betul Bagaimana mertua saya itu Dia sudah tua Sudah 88 tahun Cuma saya yang dia kenal Kalau datang teman saya Lima menitanya siapa kau Datang lagi lima menitanya siapa kau Kok bisa dibawa Mau diseret-seret ke pengadilan Untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu Saya tidak bisa diam Lihatlah 22 tahun Saya urus dia Coba saya mau lihat Siapa yang berani membata Nanti saya kasih 20 pembantu saya Bagaimana saya setiap pagi Setiap sore Menemani mertua saya itu Hancur hati saya Dipakai sama manusia itu Untuk Mau naikin dia Kasihanlah orang Tuhan Saya punya video Punya bukti semua Saya lah yang nemenin dia ke gereja Saya lah yang nemenin dia Beli kacamata Saya yang menyiapkan semua Karena dia ibu saya Bukan mertua saya Bisa datang manusia Datang-datang seret-seret mertua saya Yang sudah pasti Tanda tangannya Tidak dia ketahui Saya mau lihat Apakah betul ada tanda tangan Menanda tangan surat kuasa Saya mau lihat Kejam orang tua Tuhan puluh delapan tahun Diperlakukan begitu Saya heran Kok anaknya membiarkan Sungguh heran Dimana kecintaan kita Sama orang tua Saya mau keluar ini Semata-mata Karena mertua saya Yang saya sayangin Diperlakukan seperti itu Apalagi Yang dia laporkan Tidak ada dasar hukumnya Saya ulangi Tidak ada dasar hukumnya Kalau dia bilang Saya membuat Mengambil tanahnya Buktikanlah Dulu dengan BPN Pergi ke BPN Lihat Ukur dulu Ya Secara hukum Kalau dia laporkan saya Mertua saya Yang sudah uzur itu Masa saya musuh lapor balik Supaya kalian tahu ya Ini tanah bersebelahan Satu Saya ada kolam renang Di tanah saya Sekarang dia bilang Saya membangun tembok Di tanah dia Buktikanlah Satu Kedua Kalau saya ambil tanahnya Satu meter Ke panjang Ada tanah saya Di tanah ribu itu Empat meter ke sana Masa saya mau lapor balik Pada waktu itu Semua diberikan Dia berikan ke saya Saya berikan ke dia Dipergunakan hal ini Seorang tua renta 88 tahun Digunakan oleh manusia itu Saya tidak akan berhenti Saya akan laporkan dia Kemana saja Apalagi Kenapa saya bikin tembok Saya Saya tegaskan ini semuanya Apa yang saya bicarakan Di mulut saya ini Saya bisa buktikan Saya selalu bilang Manusia yang bisa Dipegang mulutnya Kalau mulutnya tidak bisa Dipegang Dia kambing Buntutnya yang dipegang Semua yang diomongin Itu pengacara Buktikan dia Jangan bilang Ini untuk dan atas nama Klien saya Bohong Kita buktikan nanti Apalagi mau tau Kenapa saya bikin tembok Kenapa Saya punya bukti Semua barang Diangkut Saya Ditegur sama semua lawyer saya Jangan bicara Soal itu Tapi kan harus saya jelaskan Tembok itu dibikin Karena Bertrek-trek Dipindahin barang saya Sorry nih teman-teman Apalagi Ada yang sangat Menyakitkan hati saya Mana itu Ini Dituliskan Ini Dapur Dapur Mami toko Ditulis di segel Ini saya punya Semua yang saya omong Saya buktikan Dapur itu Sudah dikosongin Sudah diambil Dapurnya dirontokin Ubinnya hancur Atasnya hancur Habis Waktu saya balik Di hari keempat Mau diambil lagi AC-nya yang nempel Nempel di dinding Mau dirontokinnya Sama anaknya itu Saya punya bukti Dia bicara sama Pembantu-pembantu saya Sekarang kami mau Ambil AC Apa yang harus saya bikin Saya tulislah Tidak boleh masuk Jangan fitnah Bilang tidak bisa masak Di mami toko Dia sudah punya toko Besar disitu Apalagi Nafkah Kalau nafkah batin Semua juga gak bisa buktikan Soal nafkah batin Gimana jawab Tapi kalau nafkah Saya buktikan Ratusan juta Setiap bulan Saya kirim Transfer dan dibawa orang Mana itu pegawai saya Mana Coba kau bilang Bagaimana Gak usah disebut ratusan nanti Pada pingsan semua Kenapa begitu Karena dia bilang Tidak Berapa ratus juta Bagaimana caranya Apakah cash Apakah transfer Cash tiap bulannya Ada transfer juga Yang kita kirim Bisa kita buktikan Drama Susahlah saya Nanti saya dibilang Bagaimana Tidak memberi Nafkah batin Gimana Ngebuktiin Apalagi Tanah Tanah atas hari itu Saya beli Sebelum Pernikahan Udahlah Jangan ngomong-ngomong Sebetulnya Saya suka sedih Karena berhubungan Sama mertua saya Yang saya sayangi Betul itu Kalau dia bilang Ya udah Nanti kelepasan saya Gak baik Tidak baik Omongan kebaikan Saya sebagai anak Terhadap ibu Mertua saya 22 tahun Saya urus Mertua saya Jangan ada yang bisa bilang Saya tidak urus Kalau harta bersama Bagi-bagi aja Itu ada pengacara Pintar Semua Saya kasih Sama istri saya Nanti saya Gelandangan Itu udah jadi Ribut nih Para istri nih Pada minta nama Ganti nama Biar tahu nih Masyarakat Jangan mau dibodohi Sama pengacara yang pintar Walaupun itu nama istri Walaupun itu atas nama suami Itu milik berdua Kalau dibilang saya Dia tidak terima Apa-apa pun juga dari saya Saya bisa buktikan Dua apartemen di Australia Dua apartemen di Singapura Rumah itu Mami toko yang sekarang ada Semua nama Atas nama anaknya dibikin Ya bukan dari saya Bukan nama dia Tapi semua diperoleh Di dalam masa pernikahan Dua saya Apalagi Saya tidak pernah bilang Seling Tuhan Saya cuma kasih foto Gimana nih Boleh gak dikasih lihat Boleh Diambil ya Mana tadi fotonya Jerry Mana-mana Ini banyak disaring-saring Sama para lawyer saya Karena dia tahu Saya suka ganas saja Mana tadi Ayo mana Ini diumpetkan Sama yang gak setuju Cepat Susah nih Ada seratus yang saya mau ngomongin Dua puluh aja Sejati Saya hanya menyajikan foto Saya tidak bilang apa-apa Inilah fotonya Sudah diperingati Berulang kali Jangan Pada waktu Boleh dibilangin Yang pergi itu tadi ya Yang berlaku Saya bilang Jangan pergi Pergi juga Tiga hari Tiga malam Ke Bali Oh itu kan ini Oh itu silahkan aja Faktanya Sudah berulang kali Dibilangin Jangan bergaul Sama orang itu Oh itu kan tim Apalah Bang itu yang pergi ke Bali dan Rombok Dengan pengacara muda itu Yang inisialnya Kevin itu bang Bukan pengacara dia Oh bukan bang Pengusaha atau apa bang Pengusaha Nah kalian nih Aneh-aneh Nah itu Tanpa seizin abang ya Tanpa pengetahuan Seperti tangan abang Seizin abang Dan akhirnya mereka pergi Berduaan ke Tidak berduaan Jangan salah lagi Beramai-ramai Oh Beramai-ramai Bang Inisial Alvina bukan bang Mana sih fotonya Saya gak takut Yang di foto itu Bang Iya Aneh ya Iya Kan selama Jangan bentar Kenanya sih boleh Gak bang Saya orang batak yang makan kembang kok Gimana Selama ini kan kita Milih atasnya Baik-baik aja Gimana gak sih Baik-baik aja Kita hati komunis aja Enak-enak aja Tiba-tiba ada hal seperti ini Kalau Kalau dibilang ini adalah Fake Gimana Saya tulus Untuk fake itu Tidak perlu dua Satu fake Satu tulus Kan bisa Jati Nah Kalau memang Selama baik-baik aja Kenapa Apa memang sulit ya Bang Pihak sebelah sana Untuk bekerja bicara Kalau soal ini kan Itu mesti dibicarakan Di pengadilan Dalam sidang tertutup Ya Tapi yang pasti Ada Andi si Mangunso Sekarang saya berharap Tomi si Hotang Teman ibu itu Dan teman saya Yaudah May Gak mau damai Gono gini Gak mau gini Maunya apa Ikut aja Masa saya mau Mengangkangnya Orang lain Ya silahkan Buktikan aja Kenapa sih Musi ribut-ribut Ini ribut-ribut Karena hanya Kalian jawab deh Dan tidak berhenti loh saya Saya akan tetap Uber Baik pada organisasi Baik pada Petugas hukum Bang ini kan sudah menjadi Konsumsi publik pada akhirnya That's it Dan sampai Pak ini nama Ada Nama istri Bams disini Ikut terlihat Abang sebagai orang yang Itu jahatnya itu Bams Saya bilang Jahat itu Bams jahat Ibunya jahat Ditanya orang Itu kan setting Ini ada perselingkuhan Oh saya gak tau ya Oh gak tau Jahat Nanti saya buka semua Bubar ini urusan Buka Pak Buka Jangan Enggak boleh Itu yang dibilang Jangan Nanti saya diusir Apa anak buah saya Seperti apa Menyimpan Rasa kekesan Bagaimana Seperti apa Mempunyai rasa Kesalahnya Saya marah Karena dia Memberikan fitnah Itu Dia tidak fitnah Dia membenarkan fitnah Itu Jahat Nah itu kan Mengenai yang kemarin Apakah belakangan Ini keperlakuan Bams terhadap Abang Gini Ini anak-anak 20 tahun Saya urus Boleh tanya Sama semua orang Saya urus gak Kawin-kawinnya Semua Siapa yang urus Sekolahnya keluar negeri Bukan saya yang urus Saya bukan rekening kok Disana waktu dia sekolah Semua tidak diakui Satu hal ini Buat kalian yang muda Kalau kalian sudah Melakukan yang terbaik Tidak akan pernah ada penyesalan If you done the best There will be no regret Dia mau ngomong apapun Saya Tidak terpengaruh Saya tetap saya Kalaupun dibilang saya jelek Saya tidak jadi jelek Kalaupun saya dipuji-puji Saya tidak jadi orang yang terpuji Saya tetap saya Saya mau pesan satu Sama orang-orang itu Jangan Bangga Akan dosa-dosamu Jangan Jangan suka buka Aib orang Jangan Jangan bangga Dengan dosa-dosamu Kita ini jadi panutan Hati-hati Oke Menangkapi besok Aparat besok Dari Biasanya Gimana bang Mau ngasih Tidak Silahkan aja Pak Sudah cukup aja Ini itu gak jadi bang Foto Foto Bukan saya punya Ini ada di Instagram Saya ulangi Saya ulangi Saya tidak menuduh Perselingkuhan Saya hanya menunjukkan Faktanya Itu saja Silahkan Kalian menilai Bang Bukan berarti masalah Mamekannya diusir Benar gak sih Ya enggak Sudah dijelaskan Sudah dijelaskan Ya oke Bang 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 Abang mengenal Seberapa Ini sama Laki-laki foto Sama Ibu Desi Sudahlah cukup lah Tanya aja Amandia Ya oke Thank you banget ya Sub indo by broth3rmax